Halo guys selamat datang kembali di channel ini dan kali ini kita akan ngobrolin tentang open camera yaitu aplikasi dari playstore yang gratis dan dia bisa difungsikan sebagai untuk merekod video sekaligus juga untuk mengambil foto seperti ini ini foto dan ini mode video nah kenapa saya ingin membahas aplikasi ini karena aplikasi ini simple yang pertama kemudian fungsinya juga banyak sekali dan saya akan membahas satu-satu disini di bagian kanan bawah ada zoom jadi kalian bisa menggunakan ini untuk zoom kalian geser kiri atau kanan kiri untuk zoom sampai 8 kali kalau di hp saya nah di bagian atas kanan juga ada setting disini untuk setting ISO kalian bisa gunakan 100 sampai 3200 kalau tempat saya dan di bawahnya juga ada exposure kalau ke kiri nanti gelap kalau ke kanan nanti terang seperti ini ya nah di kanannya di bagian kanannya ini ada untuk lock jadi exposure lock fungsinya exposure lock itu untuk meng-lock cahaya jadi kalau kalian ini seumpama ini ya nah ini terang kalau kalian lock maka exposurenya tidak berubah di bagian yang terang juga akan teramat sangat terang kalau kita buka locknya nah baru berubah seperti ini nah kalau kita lock di bagian terang maka ketika kita pindah di bagian gelap maka akan sangat gelap sekali seperti ini nah kalau kita buka nah baru exposurenya akan berubah nah di kanannya lagi ada pengaturan yang cukup kompleks disini kalian bisa menghidupkan center kemudian fokusnya juga kalian bisa rubah kemudian video resolusinya bisa dirubah speednya timer repeat nah kemudian disini ada juga apa yang grid gridnya ini bisa kalian rubah 3x3 atau P atau 4x2 atau crosshair atau burden ratio dan lain sebagainya tapi disini saya lebih suka pakai 3x3 biasa kemudian ada pengaturan white balance disini kalian bisa mengubah menjadi warm atau daylight atau bisa kalian lihat ya perubahannya di belakang sana nah ini agak kemerah-merahan kalau kalian setting warm nanti agak kebiru-biruan dan lain sebagainya atau kalian bisa set di auto aja biar lebih mudah kemudian scene mode ini sejujurnya saya jarang banget pakai scene mode ini kalaupun iya saya biasanya gunakannya yang sport ini yang sport nah yang sport ini kenapa saya menggunakan mode yang sport ini untuk menjaga exposure agar tidak terlalu apa ya over tidak terlalu terang sekali biasanya saya menggunakan scene ini scene sport tapi ya saya lebih sering menggunakan mode auto dan disini ada color effect juga ada mono jadi tan putih negatif ada solaris sepia ini untuk video-video jadul ada juga aqua dan sketch sketch nah pokoknya macem-macem lah disini cukup lengkap dan yang saya suka juga adalah aplikasi ini ringan sekali dan juga gratis kalian bisa download di playstore gratis tanpa bayar speser pun dan size-nya juga kecil sekali dan disini ada setting menu setting nah kita akan lanjut ke menu settingnya ya nah di menu setting ini karena saya sering menggunakan ini untuk mode video jadi saya akan menjelaskannya untuk mode video saja yaitu ada video resolution kalian bisa pilih disini tersedia 4K atau 4K tapi entah kenapa tidak bisa digunakan di hp saya jadi mungkin kalau hp kalian itu mendukung 4K mungkin bisa digunakan tapi yang sering saya gunakan ini adalah full HD 1080 ya yang ini yang biasanya saya pakai nah kemudian ada nah disini saya sukanya adalah ada video bitrate nya video bitrate ini apa sih jadi video bitrate ini mungkin kita akan sama-sama merekam di full HD ya di full HD tapi kalau kita setting di 1MB per second itu video kita akan pecah-pecah terutama di bagian yang gelap itu akan pecah-pecah nah bagaimana kalau kita setting di bagian yang 20MB ini kita setting di bagian 20MB ini video kita akan smooth video kita akan bersih akan tetapi size nya juga sangat besar jadi mungkin kalau di kita setting di 1MB per second itu 1 menit cuma berapa puluh mega gitu ya kalau di setting di 20MB per second itu mungkin bisa sampai ratusan megabyte dalam 1 menit nah saya sukanya karena video kamera saya ini tidak terlalu bagus tetapi saya pengen untuk menangkap video yang cukup bagus makanya saya menggunakan yang 10MB atau yang 15MB biasanya tapi untuk menghemat memori saya menggunakan yang 10MB kemudian video frame rate juga bisa dirubah sampai 120MB tapi sekali lagi ini tergantung dari support ponsel kalian kalau memang ponsel kalian support itu 60fps maka bisa digunakan 60fps tapi kalau tidak bisa maka akan default ke 30fps kemudian disini ada maksimum durasinya juga tapi saya tidak setting kemudian apa ya nah ini yang saya suka lagi adalah record audio disini disediakan pilihan external mic jadi untuk smartphone kadang smartphone itu tidak bisa merekam audio dari headset kalau kalian menggunakan headset terkadang kamera itu tidak bisa merekam audio dari headset nah sedangkan disini disediakan external mic jadi saya ini merekam menggunakan mic external dan saya setting di external mic maka suara suara yang ditangkap akan lebih jelas karena mic saya ada di dekat mulut saya kemudian ada juga ini optimize optimize ini untuk voice call optimize for voice recognition ini jarang saya pakai pokoknya saya pakainya ini external mic if present jika ada jadi kalau tidak ada external mic maka otomatis kamera akan men-setting mic-nya menggunakan mic dari internal hp tapi kalau ada maka akan disetting otomatis di external mic nah ini juga ada audio channelnya kalian bisa setting ke mono atau stereo nah ini stereo nya ini hanya mensupport device-device tertentu kalau di tempat saya ini mungkin tidak mensupportnya jadi yaudahlah mau stereo atau mono pun mikrofon saya ini mono jadinya yaudahlah saya setting ke default aja oh iya ada satu lagi di bagian kiri atas ini kalian bisa melihat waktunya bagian kiri atas ini sekaligus sisa memorinya jadi punya saya ini 3,1 gigabyte itu sisa memori dan diatasnya itu adalah jam jadi jam 10.47 pagi ini saya menjelang siang record video ini oh iya disini support juga kamera depan jadi kameranya depan pun bisa support sampai 1080 nah disini contohnya kamera depan saya kotor jadi agak berbayang dan disini support 1080 dan mungkin sampai segitu aja video kali ini alasan kenapa saya suka open camera seperti yang saya bilang tadi karena pertama itu ringan kedua itu gratis yang ketiga adalah support bitrate tadi yang cukup penting juga support bitrate itu fungsi banget kalau kalian mau video malam-malam atau sore karena ada bagian-bagian yang gelap maka kalian bisa setting bitrate dibesarin sedikit ke 20 agar video kalian lebih jelas dan hampir semua video yang saya rekam di channel-channel saya saya menggunakan open camera ini mau saya rekamnya pakai Zenfone atau mau rekamnya saya pakai Andromax A yang dulu saya gunakan yang kameranya cuma 8 megapixel tapi bisa sangat optimal ketika ditunjang dengan aplikasi yang optimal juga seperti aplikasi ini dan mungkin sampai segitu dulu video kali ini semoga kalian suka semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman semua jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan fotografi atau videografi dan kalau mau tanya-tanya silakan di kolom komentar atau DM saya juga boleh komen di Instagram saya juga boleh di jomblograffer dan ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga ini bermanfaat terima kasih